Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Dari Novisiat SVD Kuburu Teng Manggarai Flores NTT, Saya Pastor Fredy Jahadin SVD, Menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat Siraman Rohani. Hari ini Senin 11 April 2022. Injil hari ini diambil dari Yohanes 12 ayat 1-11. Kita diingatkan supaya cinta dan iman kita akan Kristus harus dibujud nyatakan dalam kehidupan nyata. Marilah kita berdoa memohon penerangan roh kudus. Dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepada-Mu karena Engkau mengingatkan kami, Supaya cinta dan iman kami akan Kristus harus dibujud nyatakan dalam kehidupan nyata. Kami mohon teguhkanlah iman dan gerakanlah hati dan pikiran kami, Untuk selalu dekat padamu. Tuhan utuslah roh kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, Agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahamin dengan baik, Dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, Dimuliakanlah Tuhan. Enam hari sebelum Pasca, Yesus datang ke Betania, Tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, Marta melayani, Dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Nas Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni, Yang mahal harganya, Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekahnya dengan rambutnya, Dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Judas Iskariot, seorang dari murid Yesus, Yang akan segera menyerahkan dia, berkata, Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar, Dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, Tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Bethania. Maka mereka datang bukan hanya karena Yesus, Melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka. Dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Tema renungan kita hari ini ialah, Cinta dan iman kita akan Kristus harus diwujud nyatakan. Cerita Injil hari ini sangat menarik. Yesus bertamu di rumah Lazarus. Yang dibangkitkannya dan dilayani oleh Martha. Maria saudari Lazarus bermeminyaki kaki Yesus dengan minyak yang sangat mahal dan menyekahnya dengan rambutnya yang begitu indah. Perbuatan mulia dari Maria ditanggapi secara negatif oleh Judas Iskariot. Judas mengomel katanya, Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual dengan 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Menurut Yohanes, penulis Injil, Pernyataan Judas ini sesungguhnya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Yohanes, penulis Injil, tahu bahwa Judas pemegang kas para murid Yesus sering mengambil uang yang dipegangnya. Yesus sendiri merasa senang dengan apa yang dibuat Maria. Yesus mengerti apa yang dibuat Maria. Karena itu, ia berkata, Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Yesus sesungguhnya tidak memarahi Judas Iskariot. Tetapi ingin membuka mata hati para hadirin akan apa yang terjadi ke atas Yesus beberapa hari sesudah ia diminyaki oleh Maria. Kita ingat bahwa pada saat Yesus Kristus wafat, tubuhnya tidak diminyaki. Tetapi, pada hari kebangkitan Yesus Kristus, Maria Magdalena bersama Maria Ibu Yaakobus dan Salome membeli rempah-rempah untuk meminyaki Yesus. Tetapi saat tibanya dikubur, Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian dan hidup. Maria dan teman-temannya tidak jadi meminyaki Yesus. Jadi, perbuatan Maria hari ini sesungguhnya satu perbuatan yang mendahului apa yang mau dibuatnya di saat Yesus mati. Pertanyaan kita, apakah Maria tahu akan apa yang terjadi pada Yesus Kristus? Rupanya Maria sudah diinspirasi oleh roh kudus. Dan karena didorong oleh gerakan roh kudus, Maria menjalankan apa yang harus dilakukannya, yaitu menyekah kaki Yesus. Mengingat pada hari penguburan Yesus Kristus yang tidak ada kesempatan untuk meminyaki tubuhnya. Kalau kita amati apa yang dilakukan Maria pada hari itu, sesungguhnya ada beberapa hal yang menarik yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, yang hadir di ruang perjamuan pada hari itu adalah Yesus, Lazarus, dan para murid Yesus serta Maria. Dan Maria satu-satunya wanita. Walaupun ia seorang diri, tapi ia sama sekali tidak malu. Yang kedua, Maria membuka botol minyak harum yang sangat mahal dan meminyaki kaki Yesus. Perbuatan yang tidak pernah terjadi di depan umum, tetapi Maria dengan segala keberaniannya melakukannya. Yang ketiga, Maria menyekahnya dengan rambutnya. Satu perbuatan yang sangat aneh, tetapi Maria melakukannya. Apa arti dan pesan dibalik perbuatan Maria? Yang menjadi alasan mendasar dari perbuatan Maria adalah cinta, karena cinta. Cintanya kepada Yesus sungguh luar biasa. Karena cinta, ia tidak merasa takut dan malu sedikitpun. Ekspresi cinta dan imannya akan Yesus Kristus sesungguhnya melampaui apa yang dibayangkan oleh manusia. Karena cinta, semuanya mungkin untuk Maria. Yesus pun menerima dengan senang hati apa yang keluar dari hati yang penuh kasih. Maria dan Lazarus adalah bukti nyata akan cinta dan penyelamatan Allah. Maria telah ditubus dari dosa-dosanya dan Lazarus telah dibangkitkan dari kematian. Jadi pesan Injil hari ini untuk kita yang pertama-tama ekspresikan cinta dan iman kita akan Kristus. Kapan dan dimana saja kita berada. Kedua, Tuhan selalu siap mengampuni dosa kita dan Ia pun akan membangkitkan kita dari membangkitkan kita di akhir zaman. Bersama Bunda Maria kita berdoa, Tuhan, kuatkanlah iman dan cinta kami. Semoga kami selalu siap dan berani mengekspresikannya iman dan cinta kami kepadamu kapan dan dimana saja kami berada. Amen. Marilah kita maun berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini secara khusus mereka yang sakit diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amen. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.